PT Permodalan Nasional Madani memberikan gerobak usaha bagi nasabah sebagai upaya nyata dalam peningkatan kapasitas usaha. Sebanyak 24 gerobak usaha beserta paket usaha diberikan PNM kepada 24 nasabah terpilih di Indonesia. PT Permodalan Nasional Madani hadir sebagai solusi peningkatan kesejahteraan melalui akses permodalan, pendampingan, dan program peningkatan kapasitas usaha. Dalam rangka meningkatkan kapasitas usaha, PNM memberikan puluhan gerobak usaha kepada nasabah. Salah satu nasabah terpilih di Lombok Timur yang mendapatkan gerobak usaha yakni Indra Supiani. Ia mendapatkan gerobak usaha beserta isinya dari PNM untuk meningkatkan usaha berdagang yang dilakukannya. Keberadaan PNM diakuinya cukup membantu dalam mendapatkan modal usaha. Dari modal tersebut, dirinya sedikit demi sedikit menambah barang usaha untuk dijual. Terlebih dengan adanya bantuan gerobak usaha dari PNM, Ia berharap usahanya semakin maju dan mempermudah dirinya untuk menjajakan barang dagangannya. Saya jelas, Alhamdulillah, senang sekali, senang banget dengan dapatnya bantuan gerobak dari PNM, bisa memudahkan penjualan. Jualan saya semakin ramai, tidak merasa berat, tidak terbebani, terbantu sangat dengan adanya PNM ini, saya sangat terbantu. Dan tadinya saya pakai terpal-terpal, ada sedikit modal, dagangan saya pun dulu kecil-kecil, sekarang Alhamdulillah sudah ada pengembangan. Penyerahan gerobak usaha ini diberikan langsung oleh pimpinan PNM Cabang Mataram, Ade Kresna Setiawan. Bantuan ini dalam rangka HUD ke-24 PT PNM melalui program pengembangan kapasitas usaha memberikan apresiasi kepada Ketua Kelompok Nasabah PNM Mekar Unggulan dengan memberikan 24 gerobak paket usaha di seluruh Indonesia. Tujuan dari kegiatan tersebut sebagai upaya nyata bahwa nasabah PNM naik kelas melalui pemberdayaan. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk dari tiga modal PNM dalam mendukung pertumbuhan ultramikro dan UMKM. PNM memberikan tiga modal yaitu finansial, intelektual, dan sosial. Modal finansial diberikan melalui pembiayaan usaha produktif. Modal intelektual melalui pendampingan antara lain pelatihan berbagi info dan pengalaman. Sementara modal sosial, PNM membangun kepedulian nasabah melalui jejaring usaha dan sinergi bisnis yang membantu percepatan usaha nasabah. Ini PNM Cabang Mataram memberikan apresiasi kepada UMKM khususnya pada Ketua Kelompok Pilihan. Dan hari ini kita membagi ke 24 titik di seluruh Indonesia dan kebetulan Cabang Mataram mendapatkan satu apresiasi ini. Apresiasi hari ini pemberian gerobak kepada Bu Indra ini kita berikan sebagai bentuk nyata, kerja nyata PNM bahwa PNM ikut. Ikut serta mengembangkan kapasitas, jadi tidak hanya memberikan, tidak hanya bisa memberikan bantuan permodalan saja, tapi kita memberikan bentuk modal intelektual, yaitu pendampingan. Dan yang terakhir adalah modal sosial. Jadi di sana mereka bisa bersenergi bagaimana caranya berkolaborasi agar di kelompoknya itu semakin meningkat. Keberhasilan PNM merupakan buah kerja nyata dan kolaborasi bersama menghasilkan karya dalam menggaungkan ekonomi kerakyatan. Bukti nyata dari hasil kerja PNM dengan jumlah penyaluran selama Januari sampai April 2023 yang telah mencapai 24,1 triliun rupiah. Total aset pun turut melesat hingga 51,6 triliun hanya dalam periode kuarter pertama 2023, di mana pada tahun 2022 lalu mencapai 46,9 triliun rupiah. Hingga 31 April 2023, PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar 28,38 triliun rupiah kepada nasabah PNM Mekar. Saat ini PNM Mekar memiliki 62 cabang dan 3.834 kantor unit layanan, serta 645 kantor unit layanan PNM Ulam.